selamat datang di kios buahku mau beli apa? aku mau beli jeruk 1 kilo berapa harganya? harganya 10 ribu sebentar ya aku timbang dan aku bungkus dulu jeruknya dimasukin ke sini aja ya aku bawa tas belanjaan sendiri ini uangnya terima kasih ketika bermain, guru bisa melakukan penilaian terhadap perkembangan anak termasuk kecakapan sosial dan finansial yang dimiliki anak kegiatan bermain peran tadi menunjukkan bahwa anak sudah memahami fungsi uang sebagai alat tukar anak pun dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghargai sumber daya penilaian merupakan bagian penting dari program pendidikan anak usia dini yang berkualitas penilaian adalah proses pengumpulan informasi tentang anak baik perilaku yang muncul perkataan-perkataan sampai pada kekhususan yang ada pada anak misalnya minat anak dan hal-hal yang tidak disukai kegiatan penilaian yang dilakukan oleh sobat guru sangatlah penting melalui penilaian pada pendidikan sosial finansial informasi tentang kemampuan dan perkembangan sosial finansial anak didapatkan secara utuh jika sobat guru sudah mendapatkan informasi yang utuh tentang anak baik kekuatannya, minatnya maupun perkembangan yang masih membutuhkan dukungan maka sobat guru dapat dengan mudah merancang kegiatan pembelajaran dan stimulasi bermuatan sosial finansial yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak berikut alur manfaat dari penilaian penilaian perkembangan anak dalam pendidikan sosial finansial melingkupi seluruh aspek perkembangan yaitu antara lain nilai agama dan moral fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni yang tertuang dalam kegiatan bermuatan sosial finansial penilaian perkembangan anak harus memenuhi beberapa prinsip prinsip-prinsip penilaian yang digunakan seperti otentik, sistematis, objektif, akuntabel, berkesinambungan, mendidik, menyeluruh, bermakna berikut adalah proses penilaian yang dapat dilakukan adalah pengamatan pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan teknik penilaian yang dapat digunakan antara lain checklist, catatan anekdot, dan penilaian hasil karya hasil penilaian perkembangan anak disampaikan kepada orang tua baik secara insidental maupun berkala laporan perkembangan anak ditulis secara deskriptif atau naratif dengan menggunakan bahasa yang santun dan positif isi laporan perkembangan anak adalah satu, kekuatan anak, dan dua, rekomendasi yang berisi kegiatan yang harus dilakukan orang tua di rumah dalam mendampingi ananda mencapai perkembangan yang diinginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati